Halo what's up guys, kembali lagi bersama gue di Vandy and Fish Hari ini gue pengen ngasih tau gimana sih lo cara ngebedain ikan gapi yang mau melahirkan dan yang masih lama untuk melahirkan teman-teman Oke teman-teman jangan lupa di komen like and subscribe ya teman-teman Biar channel ini makin berkembang dan makin banyak video-video terbaru dari kami Oke teman-teman subscribe itu gratis gak bayar dan bantu teman-teman Oke check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan gue sekarang ada jolies molly ifr dan black moscow teman-teman Nah ini betina-betinanya teman-teman Ini betina indukan size-nya udah lumayan besar Dia lagi mengandung teman-teman lagi hamil teman-teman Disini gue pengen ngasih info gimana sih cara ngebedain ikan gapi yang mau melahirkan dan yang masih lama untuk melahirkan teman-teman Teman-teman pantengin terus channel ini dan jangan lupa komen like subscribe ya teman-teman ya Supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak video-video terbaru dari Vandy and Fish teman-teman Oke teman-teman ikan gapi yang di depan gue ini ikan gapi yang dibilang kategorinya Ada yang masih lama dan ada yang seminggu atau dua minggu lagi pengen melahirkan teman-teman Gimana sih bang cara ngebedainnya gampang banget sih teman-teman Cara ngebedain ikan gapi yang mau melahirkan dan yang masih lama untuk melahirkan teman-teman Teman-teman pantengin terus jangan di skip videonya supaya gak gagal paham ya teman-teman ya Dan kalau yang mau beli-beli ikan gapi bisa di inbox atau di chat ke kita teman-teman Nanti kita share kontak versinya teman-teman ya Oke teman-teman disini gue pengen ngasih info tentang gapi yang pengen melahirkan dan yang masih lama ya teman-teman Teman-teman mesti tahu gapi yang mau melahirkan itu gapi yang masih lama melahirkan itu Biasanya cenderung dia kelihatan dari belakang ini ya teman-teman Belakang apa belakang pantat ya teman-teman Kalau belakang pantatnya masih belum ada biasanya kan kelihatan tuh Kalau yang Black Moscow tuh belakangnya ada hitam-hitamnya Nah tuh belakangnya itu teman-teman tapi belum pekat banget sih teman-teman Belum pekat banget ini masih ya sekitar sebulan atau sebulan atau sebulan setengah teman-teman Tapi perut tuh udah gede cuma belakangnya belum hitam banget Jadi jadi gampang teman-teman ngeliat belakangnya aja Nah kalau yang AEPR ini nah itu yang di depan itu nih yang ini nih nah ini dia ini AEPR ini Nah dia ini sekitar seminggu tuh seminggu atau dua minggu lagi teman-teman Nah tuh belakangnya udah kelihatan banget teman-teman kelihatan pekat nah tuh udah kelihatan pekat banget Nah tuh udah kelihatan pekat banget ya teman-teman ya Nah ini sekitar seminggu atau eh dua minggu lah sekitar dua mingguan teman-teman Dia pasti berojol teman-teman Dan anakan itu ya nggak sedikit teman-teman Soalnya ini indukan Jadi kalau lu mau ngebeda ini itu ya lu lihat aja bokong belakangnya Kalau bokong belakangnya ini udah pekat banget kan ada yang hitam Kalau ini kan albino biasanya albino itu putih ke oran-orenan gitu teman-teman Putih ke oran-orenan Itu tanda-tandanya dia beberapa hari lagi pengen berojol teman-teman Nah itu tandanya jadi lu lihat belakangnya aja ya teman-teman ya Kalau yang hitam nih kayak Black Moscow itu dia hitam Hitam banget hitam pekat Kalau dia mau melahirkan hitamnya makin lebar teman-teman Itu makin lebar ini kan hitamnya masih sedikit Itu masih lama teman-teman Kalau yang albino ini Kuning oran-orennya ini nih putih ke oran-orenannya ini Sudah ngelebar teman-teman Sudah ngelebar jadi perkiraan sih Dua minggu Dua minggu sampai tiga minggu teman-teman Dia baru melahirkan Jadi biasanya kalau yang hitamnya Pokat banget sampai ke bawah tuh Biasanya kan panjang kan Terhadap panjang tuh Nah itu pisahin aja teman-teman Ke kolom Sendiri atau Berdua Sama jantan Gak apa-apa sih teman-teman Nah itu sih teman-teman Setau gue Jadi lu lihat Belakangnya tuh Belakang pantatnya itu tuh Nah itu biasanya kalau dia mau melahirkan Itu dia pekat banget Pekat dan lebar Pekat dan lebar Kalau yang black musko kan hitam Kalau albino itu Biasanya Orang ke putih-putihan gitu Itu dia keliatan banget pekatnya Teman-teman pasti tau kok Pasti keliatan Nah itu kalau udah Orangnya udah melebar Udah pekat banget Itu pisahin aja teman-teman Biar anakannya gak dimakanin indukan Soalnya biasanya Kalau yang matanya merah Itu bisa makanin anak ya teman-teman Yang berulah ya Kalau dia ngerasa terancam Biasanya gitu Cuma Gue selama ini Yang gak juga sih Gue campur juga Enggak Jadi gak dimakan sama dia Nah kalau yang ini Sekitar 2 mingguan lagi teman-teman Belakangnya itu Udah mulai Apa Orang-orang yang di bawah perutnya itu Udah mulai melebar teman-teman Tapi udah ada Cuma belum terlalu melebar pekat Sekitar 2 mingguan lagi sih teman-teman Oke teman-teman Itu aja yang gue masih tau Jadi perbedaannya itu Ada di bawah perutnya Kalau yang Mau melahirkan itu Biasanya dia Cenderung pekat banget Oke teman-teman Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Channel ini Supaya makin berkembang See you Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax